Hai Oke Halo semuanya ketemu lagi di episode kali ini ya kali ini kita akan membahas Willset-willsetnya Willset-willset kelas mid mid oke tapi ya ada keistimewaannya plus 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 kan orang-orang suka yang ada plus 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 yes yes pijat plus plus pokoknya pajak plus-plus tau ya nggak disukai jadi level-level mid itu adalah orang-orang yang nggak mau rugi ya ya pokoknya harganya oke fiturnya dapat ya ya jadi orang-orang yang ya istilahnya karena mereka merasa bahwa wah saya menghemat saya untuk membeli Willset seperti ini tuh ya ya Pak anyway begini sedikit intro aja saya bahwa lima tahun terakhir ini memang adalah masa-masa enaknya or kita sebagai cyclist lorik kita dimanjah oleh produk-produk yang istilahnya merk-merk baru muncul terus harganya juga merupakan merk-merk yang ternama juga mulai mengeluarkan lini mid-lini mid-nya mulai dikeluarin saya ingat dulu waktu pertama kali zip keluar dengan zip 302 itu dengan harga 20 juta itu langsung oh iya zaman itu zaman itu terus barang itu NV foundation juga kalau saya di mtb dulu ngeliat spank ya oh Chris face makanya itu itu ya terus terakhir-terakhir ini ada serbuan juga merk-merk generik ya artinya merek-merk yang oke lah merek apa gitu kita yang tidak jelas tapi dari dari sekian itu juga ada yang bagus tapi kita yang paling ya memang banyak merek-merek seperti itu ya jadi untuk anda yang pingin membeli lebih baik membeli yang mereknya apa original original ya jangan membeli yang abal-abal atau palsu-palsuan yes jangan ya jangan-jangan membeli DT Swiss yang ACM karena enggak jelas enggak jelas ya mendingan Anda misalnya beli yang oke lah ya misalnya nah yang terakhir-terakhir ini kan serbuan dari brand-brand seperti hyperlun elite seperti macam-macam itu sekarang merek-merk asia merek Asia jadi sekarang kita buka sedikit ya mengapa kok merek-merk Asia itu sekarang banyak bermunculan iya karena manufaktur untuk bilset-bilset dengan merek-merk Eropa Amerika itu semua manufakturnya di Asia di Asia kalau enggak Taiwan kalau enggak Taiwan ya Cina Cina atau kalau enggak Vietnam ya oke sehingga pabrik-pabrik ini lama-lama tahu formulanya formulanya itu ya molding punya jadi formula punya kalau misalnya saya jadi orang-orang yang mempunyai pabrik saya mikir gini loh saya yang bikin tapi mereka yang jual dengan harga 10-20 kali lipat nah kenapa kok saya enggak bikin brand sendiri aja ya nah disitulah timbul misalnya super team elite hyper bahkan sekarang yang terakhir elite malah dipakai oleh GCN nah GCN itu wheelsetnya itu sudah memakai elite loh terus Parspot Parspot jadi gini Yuleo beberapa beberapa merek yang dulu kelas apa juga low ya ya mereka itu memang hanya memproduksi itu kemudian mendapatkan pekerjaan untuk memproduksi wheelset yang meet up betul nah begitu mereka mendapatkan meet up mereka kan tahu Oh kalau saya ngembangkan ini bisa ini bisa ini nah ya dunia teknologi semakin bagus apalagi di Taiwan Cina itu kan perkembangan teknologinya cepat kemudian juga orang-orang engineer dari Asia ini banyak yang jago betul contoh Profesor Habibie ya sampai sekarang diakui dunia Sudahlah contohnya ada di sebelah saya sebetulnya ya ini adalah orang yang orang gila kalau lihat di dunia sepeda jenius juga kalau saya bisa akui ya oke makanya ada simak betul-betul sehingga benar-benar mereka riset sendiri akhirnya nah karena SDM di Asia yang lebih murah kemudian kapasitas produksinya juga lebih besar akhirnya mereka jualnya juga bisa lebih lebih hebat lagi oke ya pada waktu itu beberapa tahun yang lalu keluar misalnya ya wilset-wilset yang branding lokal ya memang pembuatan China branding lokal yang pernah saya sempat saya pakai itu adalah nautilus betul ya karena nautilus itu adalah wilset bawaannya shadow bike ya yang saya saya rasakan ya memang secara konstruksi oke ya walaupun enggak usah muluk-muluk ya minta gini 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 oke enggak usah muluk-muluk itu shadow kemudian ada hyper kemudian disusul elite dan super team mereka itu walaupun mereka itu far spot far spot walaupun mereka itu secara sale nya itu direct sale ya hyper loan itu anda bisa beli sendiri lewat kita pun oke tapi ya harganya retail bukan harga hancur-hancuran juga gitu loh ya oke nah beberapa minggu yang lalu saya didatangi oleh seseorang dia membawa wilset oh wilset tidak membawa uang saya kok lebih tertarik wilset daripada uang kalau saya tertarik uang karena semuanya cinta uang oke lah ya terus habis gitu nah sepintas saya melihat bahwa ah ini ya pasti wilset biasa ya kenapa paling ya buatan China dan sebagainya yang isinya alah sekian 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 ya tuh terus pikiran saya itu loh persepsi saya itu sudah mendahului apa yang nyata gitu loh kemudian waktu dia jelasin 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 baru saya ketemu sesuatu yang istimewa ya karbonnya sih biasa oke karbonnya sepuknya sabim itu sudah satu one step up ya sabim airu sepuk tapi hubnya ini istimewa saya belum pernah denger sistem hub yang seperti gini yaitu ya magnetic pole ya magnetic pole itu langsung saya diskusikan kayak erik-rik-rik lu pernah denger enggak nah nanti dia biar jelasin ya wilsetnya itu ada di sini dan terawangan saya belum belum pernah terawang ini nanti coba saya terawang lagi ya mungkin kalau misalnya anda ketik search di Google ikres mungkin belum keluar ya karena manu namanya namanya saja Indonesia sudah ini Indonesia banget ini namanya ya ikres itu ya orang-orang Indonesia kalau ngomong baru apa Gres ini eh eh Gres ingat itu eh Gres leanyar ini memang pemain baru sih pemain baru ikres ini datang dengan dua versi rimbrake nah bagi yang pakai rimbrake yang menyangka rimbrake sudah kaput teknologinya masih berkembang dan dua eh itu profil 50 dan 40 ya saat ini saya sedang mendemo yang versi disperik diri 40 apa yang saya rasakan dari magnetic pole ini Wow Hai munyere gak mandek-mandek munyere gak mandek-mandek kalau anda membeli wheelset munyere gak mandek-mandek ikilo loh loh ini cuma saya sentuh dengan jari loh guys serasa kayak jalan sendiri loh jalan sendiri saya nggak ngapa-ngapain ya nggak ada wheelset di toko terminal baik yang hanya saya sentuh dengan dengan jari dia akan jalan mesti saya putar dengan tenaga ya nah waktu saya coba atau nanti dulu aja ya biar Erick yang jelaskan dulu ya kenapa kok waktu saya pakai itu feelnya kayak gini nah sekarang gini aja ya kok ngomong dulu aja apa yang dirasakan nanti saya akan cari analisa saya belum bongkar ini kan belum belum saya kan bongkar belum bongkar ya kan karena itu saya bawa kunci oke nah sekarang begini kita buktikan bener gak dugaan saya Rik Rik lak kamu bongkar ini bisa tiga episode lho Rik oh tenang cepet gak saya bongkarnya apalagi kalau boleh ngeraji wah cepet lagi oke ini yang saya rasakan ya Rik ya ya saya tidak merasa bahwa wheelset ini adalah wheelset yang seperti lain-lain di kelas level harganya ya berat terus dan sebagai-sebagainya terus rolling resistance nya juga agak seret gitu biasanya yang berset yang itu kan gitu ya tapi ini enggak pertama saya memakainya saya jejek waduh responsif sekali persis seperti reynolds reynolds black label yang instant yang juahan instant engagement nya 60 degree itu persis karena dia juga pakai sistem A6 yang mirip pol dan ratchet itu ya internal ratchet pol internet pol ya yang istimewa adalah dia ada magnetik sehingga waktu saya sudah selesai menjejek misalnya ya saya coasting namanya itu coasting artinya kakinya diem tapi sepedanya jalan atau glide wow wow ngelincir terus ngelincir terus wow itu kalau orang awam orang-orang bilang loncer loncer tapi loncernya bukan di puter loh loncer beneran di jalan ya itu yang saya rasakan itu baru loncer betul betul loncer terus saya mikirnya gini gila dengan harga segitu kualitasnya segini wow jadi value nya itu sudah nembus harganya itu kalau dari segi saya loh ya yang sudah mencapai mendemo wheelset ini ya kemudian makanya saya cepat-cepat kontak rik rik ya apa pendapatmu lu mau bongkar bongkaran nggak papa saya belum ngomong sama owner nya kalau saya bongkar jadi biarin aja ya jadi rahasia rahasianya apa yang di dalam mungkin owner nya belum tahu dan ya oke lah apa gunanya eric let's bongkar nah ini gini sekarang saya belum bongkar ini ya cuman saya kira-kira mengapa pada saat coasting atau gliding itu kok Yaakob merasakan bahwa dia perputarannya tidak habis betul ringan putarannya nah itu juga sangat bermanfaat jadi hub yang seperti ini adalah hub yang benar yang baik iya karena apa kok saya bilang baik karena low friction low friction jadi kalau hub yang bunyinya bongkar banter itu itu sebetulnya bukan hub yang betul-betul tadi persis apa yang dikatakan oleh owner nya dia bilang saya tidak membuat beset yang jangkrik ngerik 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 karena suaranya ini ya masih natural karena beset yang bersuara jangkrik ngerik 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 itu resistensi ya resistennya besar untuk menyempur membuat bumi itu sehingga agak kalah 듯uh ya kayak si masih banyak bahes mungkin, works your life masih sendiri kan bikin yang pakai clutch sekarang ini biasanya bahasnya waned fingers affiliates tidak ada suara. Boreng lho. hampir stylin seolah-olah aku tetap 10 translated soalnya gampang udah ngapain Kalau aku tadi bilang magnetik, magnetiknya gimana? Kalau mungkin banyak yang sudah tahu teknologinya punya zip. Cuma zip itu kan magnetiknya biar encer. Dan saya bilang sih saya tidak terlalu suka kenenggarata kan suaranya kasar. Kasar banget suaranya. Kalau ini di telinga masih oke, ini magnetiknya dipolnya. Kenapa kau bisa ringan seperti itu? Karena sifatnya magnet itu, dia dinamis tarikannya. Jadi kalau kutub utara-kutub utara kita temukan gini, dia dinamis. GCA ini agak kosong. Nah terus adik-adik dia pakai tarik-menarik gini. Ini juga dinamis karena kosong. Begitu kita lewati kertas, misalnya sesuatu ya kita taruh. Kertas di atas plak, kemudian kita akan sama magnet. Kita tarik gini, magnetiknya diam. Kertasnya masih salah. Kalau penjebek, yaudah. Kalau spring, diam ya diam. Nah bedanya di situ. Nah sekarang kita buktikan. Anda rendah? Ya. Apa yang saya bilang tadi, magnetiknya gimana? Apa yang Anda juga kan? Ini tidak ada. Kalau dari suaranya ini, ini bukan-bukan ratchet. Tapi engagementnya cukup oke. Ya. Kalau kita dengerin suaranya. Wow. Sebenarnya kali ini. Crispy. Crispy. Nah. Tapi tidak norak. Crispy tapi tidak norak. Oke. Sekarang kita poli. Oh, poli. Oke. Oke. selamat menikmati 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 Ya anyway, ini adalah alternatif ya. Jadi kalau misalnya Anda tahu kan kelemahan-kelemahan dari Hyperdol macam-macam karena mereka memakai karbon spook, ya, dan mudah sekali patah ya, gitu. Ya, betul. Sangat ringgi. Jadi, awas kalau misalnya Anda hanya sepintas membeli wilset, yang dilihat adalah lightweight-lightweight-nya. Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal itu spook karbon, ya. Ya, kita bicara soal itu spook karbon, kalau kita ngomong secara tujuh, ya. Kita dari orang-orang engineer, sangat benci. Iya, kan. Kalau kita dari orang engineer, ya, kita sangat benci orang menggunakan karbon spook karena apa? Resikonya besar. Ya, itu, ya. Ya, kita tahu itu orang gila, belum pernah, itu kayaknya karbon spook itu banyak, apa, 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 apa. Kalau sudah patah, loh. Satu, 200-200 ribu kembali. Iya. Ya sudah lah. Ya, itu sapi, mungkin. Ya, ya sudah lah. Ya, jadi saya sih kalau memilih wilset itu lebih baik, berat sedikit, Tetapi setiap resmi ada dan harganya istimewa Ya pasti kita milih willset itu jangan, satu Merek itu kesekian Karena sebuah merek yang megah itu belum tentu memiliki pikir yang bagus Ya mungkin ada beberapa willset boutique Willset boutique Jadi dia hanya penampilan saja Tapi pada saat anda try to pakai ketulan Apa anda rasanya dengan willset yang tidak ada yang diperbaikan Tidak ada beda dari sepuluh persen Ya plusnya ya Oh why? Dan rasa apa-apa sih Tapi karena looknya Nah kalau saya milih willset Tips ya Bagi orang yang memilih willset atau ingin memilih willset Satu Tahu dulu asnya apa Habis ini habis sudah selesai Oh Oh tidak Masih ada lagi Oh tidak Yang kewari kan kita sudah bikin kan Seri videonya Untuk ngitung-ngitung Oh ya Boleh Boleh Ya Kita selesaikan Segera ya Ekres 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih